Intro Manahan MPC Tompul mengucapkan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi periode 2020-2025 dihadapan Presiden Joko Widodo. Pengucapan sumpah tersebut dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Kamis Pagi. Pengambilan sumpah jabatan sebagai hakim konstitusi berdasarkan surat keputusan Presiden No. 42 Gerizmerin P. Tahun 2020 tentang pengangkatan kembali hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Dengan menggunakan masker sesuai standar protokol kesehatan, Manahan bersumpah akan menjalankan tugas sebagai hakim MK dengan sebaik-baiknya. Demi Tuhan saya berjanji bahwa saya dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. Kiranya Tuhan menolong saya. Seusai membacakan sumpah, Manahan menandatangani berita acara yang juga telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Sebelum diangkat menjadi hakim konstitusi, Manahan menjabat sebagai Wakil Ketua Pengenalan Tinggi Banjarmasin. Masa jabatan Manahan sebagai hakim konstitusi berakhir pada 28 April 2020. Manahan mengucapkan sumpah sebagai hakim konstitusi periode 2015-2020 pada 28 April 2015 lalu. Tim Liputan, MKTV News melaporkan.